Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 19 Kejadian aneh di rumah makan Begitu jalan darahnya dibebaskan bocah itu segera melompat bangun dan menerjang keluar dari ruangan itu Dengan gerakan cepat bagaikan sambaran kilat Lim Hon Kin mengayunkan tangan kanannya mencengkeram kembali pergelangan tangan kanan bocah lelaki itu Pada saat itulah dari balik pintu ruangan telah muncul seorang gadis berbaju hijau Gadis itu berdiri dengan wajah serius, lamat-lamat hawa amarah menyelimuti wajahnya Lim Hon Kin sedikit tertegun, tapi dengan cepat ia totop jalan darah bocah itu Chuan terdengar gadis berbaju hijau itu menegur harap bebaskan dia Ia masih muda, tak tahu urusan, bila sudah berbuat salah dengan Chuan sepantasnya bila Chuan maafkan Sekalipun hawa amarah telah menyelimuti wajahnya, namun ia masih berbicara dengan nada lembut dan halus Apa hubungannya denganmu? Tegur Lim Hon Kin kemudian Dia adikku Nona tak usah takut, sekalipun saudaramu telah berbuat sesuatu yang salah, aku tak akan melukai dirinya Tiba-tiba gadis berbaju hijau itu melangkah maju ke depan, wajahnya semakin keren dan serius Lim Hon Kin segera menghimpun tenaga dalamnya bersiap sedia, katanya, rumah makan ini milik Nona Gadis itu amat cantik, cuma sayang sikapnya begitu dingin, kaku hingga mendatangkan perasaan tak sedap bagi yang memandang Ia tersenyum lalu jawabnya, bebaskan dulu adikku, kemudian kita baru bicara Maaf, bicara dulu sampai selesai baru ku bebaskan adikmu Tampik Lim Hon Kin sambil tertawa hambar Gadis berbaju hijau itu mengerutkan dahinya Baik katanya kemudian setelah berpikir sejenak Apa yang hendak kau bicarakan, cepat utarakan Banyak persoalan yang memenuhi benak Lim Hon Kin saat itu, namun ia tak tahu harus diawali dari mana Untuk sesaat dia cuma termenung tanpa mengajukan satu pertanyaan pun Kenapa diam saja tegur gadis berbaju hijau itu ketus, ayuh tuan, mulailah bertanya Hanya kalian berdua yang mendiami rumah makan ini tanya Lim Hon Kin setelah menduham pelan Masih ada seorang abang sahut gadis itu sambil tertawa dingin Di mana ia sekarang sedang menangkap ikan Lim Hon Kin terdiam sesaat Setelah berpikir sebentar kembali tanyanya Dekorasi dalam rumah makan ini amat indah dan berseni Hasil karyamu sendiri? Tuan, hanya urusan tetek bengek macam ini yang hendak kau tanyakan? Merah dan terasa panas sepasang pipi Lim Hon Kin memperoleh teguran itu Segera pikirnya, sungguh memalukan Rasanya memang tak pantas aku mengajukan pertanyaan semacam ini terhadap seorang gadis Karena itu sambil menepuk bebas totokan jalan darah pada bocah lelaki itu Ia pun berkata, teguran nona memang sangat tepat Begitu terbebas dari pengaruh totokan Bocah lelaki itu segera melompat bangun Menengok gadis berbaju hijau itu sekejap kemudian kabur dari ruangan Sebetulnya Lim Hon Kin berniat mencengkeram kembali bocah itu Namun gadis berbaju hijau itu segera menghadang gerak majunya dengan merentangkan tubuhnya di tengah jalan Sangat cepat gerak tubuh bocah itu Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan pelan-pelan Lim Hon Kin menarik kembali tangannya Lalu berkata, kenapa nona halangi perbuatanku? Padahal aku tidak berniat mencelakai jiwanya Adikku masih muda, tak tahu apa-apa Biarkan dia pergi Toh di sini masih ada aku yang bertanggung jawab Lim Hon Kin semakin dibuat tak habis mengerti Kembali pikirnya Sungguh aneh tingkah laku nona ini Jelas di balik peristiwa ini ada hal-hal yang tak beres Meskipun pikirannya penuh diliputi kecurigaan Namun wajahnya tetap tenang seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu pun Sambil tertawa hambar ujarnya Dalam beberapa hari belakangan ini Apakah nona? Karena takut maksud hatinya keburu ketahuan Dia sengaja menarik kata terakhirnya dengan nada panjang Gadis berbaju hijau itu manggut-manggut Tukasnya, dengan obat dius aku telah merobohkan dua orang Aaai, cuma sayang orang-orang itu nampaknya tak berguna Kontan Lim Hon Kin merasakan jantungnya berdebar keras Pikirnya, orang bilang dunia persilatan amat berbahaya Nampaknya pernyataan ini memang benar Siapa sih yang mengira dalam sebuah rumah makan kecil yang begini sederhana dan bersih Serta dikelola dua bersaudara yang lemah lembut Ternyata merupakan sebuah perangkap dunia persilatan yang amat berbahaya Sementara ia berpikir, gadis berbaju hijau itu telah bertanya lagi Apakah hendak kau periksa? Tentu saja harus ku periksa jawab Lim Hon Kim cepat Tanpa banyak bicara gadis berbaju hijau itu membalikan badan berjalan keluar dari kedainya menuju ke belakang Dengan sangat berhati-hati Lim Hon Kim mengekor di belakang gadis itu Mereka menaiki sebuah bangunan loteng kecil dan tiba di depan sebuah pintu yang terkunci Begitu pintu terbuka, terlihatlah isi ruangan itu hanya tumpukan aneka macam barang yang kotor dan berdebu Mengikuti arah yang ditunjuk Lim Hon Kim berpaling Betul juga, dari depan sana terlihat sebaris perahu sedang bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi Tak lama kemudian perahu-perahu itu sudah semakin mendekat hingga bisa terlihat kawanan jago yang berdiri di tengah geladak Seabun Glok Hiong segera memberi tanda agar perahu itu mendekat Tak lama kemudian mereka berdua sudah berpindah ke atas perahu tersebut Seabun Glok Hiong pun segera turunkan perintah agar armada yang amat besar itu berlayar menuju ke daratan Pelan-pelan Seabun Glok Hiong berjalan menghampiri Lim Hon Kim Dengan suara rendah katanya kemudian Kekasihim, gara-gara aku, kau turut panik, bingung dan khawatir aku merasa berhutang budi padamu Mulai saat ini aku berjanji akan melayanimu dengan lebih baik lagi Maksud baik nona biarku terima di dalam hati saja, jawab Lim Hon Kim cepat Kinikah sudah disambut oleh anak buahmu, situasi gawat pun sudah berubah jadi aman Aku rasa sudah waktuku untuk mohon diri Kau hendak kemana tanya Seabun Glok Hiong tertegun Entahlah, dunia sangat lebar, kemana aku berjalan ke sanalah aku pergi Tapi obat untuk menghilangkan samaran pada wajahmu tidak berada di sakuku sekarang Tidak apa-apa, selalim Hon Kim Selama beberapa hari ini aku sudah terbiasa dengan wajah buruk Nah, sampai jumpa kembali Selesai memberi hormat Ia membalikan badan dan beranjak pergi dari situ Seabun Glok Hiong menggetarkan bibirnya seperti hendak mengatakan sesuatu Tapi niat tersebut kemudian diurungkannya Baru berjalan berapa langkah, mendadak Lim Hon Kim berbalik kembali Katanya, ada satu urusan aku ingin minta tolong kepada nona, apakah? Seabun Glok Hiong menghela nafas selanya Jangankan baru sebuah, sepuluh buah pun pasti akan kusanggupi Lebih baik nona jangan terlalu cepat menyanggupi urusan ini besar sekali hubungannya dengan dirimu Soal apa itu? Masa begitu serius? Aku minta kau berjanji kepadaku untuk tidak mendatangi pesanggerahan pengubur bunga dan mengusik ketenangan nona pek lagi Seabun Glok Hiong termenung sambil berpikir sejenak kemudian sahutnya Kalau dilihat dari penyakitnya yang begitu parah, aku pikir 90% ia sudah tak punya harapan untuk hidup lagi Mati atau hidupnya sama sekali tiada hubungan dengan dirimu Aku hanya minta kau jangan pergi mengusik ketenangannya lagi, sanggup tidak? Kembali seabun Glok Hiong berpikir, tapi akhirnya dia menganggup baik Aku berjanji kepadamu Terima kasih banyak nona karena kau sudi memberi muka kepadaku Lim Hon Kin merasa sangat terharu, buru-buru pemuda itu memberi hormat Kemudian ia membalikan badan dan beranjak pergi dengan langkah lebar Dari belakang tubuhnya bergemas suara hlaan napas panjang seabun Glok Hiong yang rendah dan berat Kekasihin, tidakkah kau menyadari bahwa jarak di antara kita rasanya semakin lama semakin jauh Meskipun Lim Hon Kin mendengar setiap ucapan itu dengan jelas Namun ia berlagak seolah-olah tidak mendengar dengan langkah lebar ia meneruskan perjalanannya ke depan Mengawasi bayangan punggung Lim Hon Kin yang pergi jauh Seabun Glok Hiong tak dapat melukiskan bagaimana perasaan hatinya sekarang Setelah bayangan punggung pemuda itu sudah lenyap dari pandangan Baru ia membalikan tubuh dan beranjak pergi Pada saat itu Lim Hon Kin melakukan perjalanan cepat tanpa berpaling lagi Lah baru memperlambat Langkahnya sesudah berada puluhan li dari tempat semula Sambil mendengarkan kepalanya memandang rembulan yang mulai muncul di langit sebelah barat Ia bergumam, aku harus kemana? Ketika melalui sebuah hutan yang lebat Mendadak ia saksikan sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dan kemudian lenyap dari pandangan Lim Hon Kin bukan anak kemarin sore Dengan ketajaman matu yang dimilikinya Ia dapat menyaksikan bayangan manusia itu menyusup masuk ke dalam hutan Dengan seksama dia pun melakukan pemeriksaan di sekeliling tempat itu Namun suasana amat ening, sepi, tak nampak sesosok manusia pun Sementara ia masih tercengang bercampur heran Mendadak matanya tertuju ke arah semak yang kusut bekas injakan kaki manusia Meminjam cahaya rembulan yang berwarna keperakan Dengan seksama ia telusuri bekas kaki pada semak tersebut Belum jauh dia berjalan Mendadak kakinya menyentuh suatu benda keras yang terlentang di tengah jalan Buru-buru ia menundukkan kepalanya melakukan pemeriksaan Ternyata ada sesosok tubuh manusia yang terluka tergolek di sana Tergopoh-gopoh pemuda itu membalikan tubuh seng korban Tapi hatinya semakin terperanjat Kiranya orang yang terluka itu tak lain tak bukan adalah sahabat karibnya Hong Polan Dalam kaget dan tercengangnya Buru-buru dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk menyadarkan kembali rekannya itu Sambil melompat bangun buru-buru Hong Polan memberi hormat seraya berkata Ternyata saudara Lim yang telah selamatkan aku Terima kasih banyak atas pertolonganmu ini Kita adalah sesama saudara Kenal pun sudah begitu akrab Buat apa kau masih sungkan-sungkan? Bagaimana keadaan luka saudara Hong Pol? Apa perlu beristirahat dulu sebentar? Luka yang kederita tidak terlampau parah Hanya beberapa buah jalan darah pada nadi pentingku yang tertotok oleh ilmu memotong nadi Coba kalau saudara Lim tidak selamatkan aku dengan membebaskan totokan pada nadi pentingku Lama-kelamaan totokan tersebut bisa mengakibatkan terjadinya luka yang sukar diobati Umu menotok nadi? Rasa-rasanya belum pernah ku dengar orang berbicara tentang kepandaian tersebut? Mari kita berangkat Ajak Hong Polan sambil bangkit berdiri Kita harus secepatnya berangkat Kemana? Kebun bunga keluarga Tio di gedung Lemp Chong Hu Mau apa mengunjungi kebun bunga keluarga Tio? Tanya Lim Hon Kim tercengang Ia tidak habis mengerti Semua jago lihai dari seluruh kolong langit Serta tokoh-tokoh dari sembilan partai besar Telah berkumpul semua di kebun bunga keluarga Tio Untuk mengangkat seorang bengcu dalam perjuangan menentang kelaliman Seobong Giok Hiong Pertemuan puncak semacam ini Boleh dibilang teramat langka? Kita tak boleh lewatkan kesempatan baik ini Lim Hon Kim termenung dan berpikir sejenak Kemudian ia berkata Huuuuh, lagi-lagi soal perebutan nama dan kedudukan maaf Sejak kecil aku dibesarkan dalam lembah di tengah bukit yang sepi dan terpencil Aku sudah kelewat muak menyaksikan peristiwa perebutan nama dan kedudukan semacam ini Jadi maafkan kalau aku tak bisa menemanimu Selesai bicara, dia membalikan badan dan beranjak pergi dengan langkah lebar Saudara Lim teriak Hong Polan buru-buru Seraya membalikan badannya Lim Hon Kim menjura Katanya, setiap orang mempunyai penderian yang tak sama Aku betul-betul sudah muak menyaksikan peristiwa tersebut Saudara Hong Po, aku minta pengertianmu Maafkan diriku ini Pokoknya aku tahu bahwa hubungan persaudaraan di antara kita tetap kekal dan abadi Moga-moga saja kita dapat bersua lagi lain waktu Saudara Lim, dengarkan dulu perkataanku kata Hong Polan sambil menghela nafas panjang Kecuali mengajak aku berkunjung ke kebun bunga keluarga Tio untuk menghadiri pertemuan puncak para jago itu Soal yang lain boleh Saudara Hong Po bicarakan denganku Pertemuan puncak ini terselenggara bukan semata memperebutkan nama serta kedudukan Tapi juga berbicara tentang keselamatan umat persilatan pada umumnya Ah 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 ah, bagiku Siapapun yang berhasil merebut kedudukan Beng Cu tersebut adalah sama saja Apabila Saud Bon Giok Hiong sengaja mengirim orang untuk ikut memperebutkan kedudukan tersebut Keadaannya tentu berbeda sekali Lim Hon Kim tidak langsung menjawab Pikirnya, bila Pek Si Hyang sudah mati Siapa sih manusia di dunia saat ini yang mampu menaklukan Saud Bon Giok Hiong Sebaliknya bila Pek Si Hyang masih hidup Berarti ia berhasil mempelajari ilmu sesat Watak maupun tingkah lakunya pasti berubah Menjadi baik atau jahat masih merupakan tanda tanya besar Ah 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 i, semestinya Li Tiong Hui adalah orang pilihan terbaik Tapi demi mengincar kedudukan Beng Cu Nyatanya ia rela melepaskan Saud Bon Giok Hiong dengan begitu saja Sementara itu, umat persilatan di seluruh dunia menganggap Saud Bon Giok Hiong kejam Jahat dan berhati ular, tapi kenyataannya ia bersikap begitu baik kepada aku, Lim Hon Kim Makin dipikir pemuda itu merasa semakin kaiut dan kusut pikirannya Untuk sesaat ia tak dapat mengambil suatu kesimpulan yang terbaik Hong Polan tidak tahu apa yang sedang dipikirkan rekannya Melihat Lim Hon Kim masih termenung terus tanpa bicara, tak tahan lagi segera tegurnya Saudara Lim, apa yang sedang kau pikirkan? Lim Hon Kim menghelana pas panjang dan berkata Ah 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 i, pengalaman serta peristiwa yang kualami selama beberapa bulan terakhir ini Membuat aku berpendapat bahwa orang yang punya nama serta Reputasi terbaik belum tentu ia benar-benar baik Sebaliknya orang yang bernama dan reputasi jelek belum tentu orangnya benar-benar jelek Apa maksud perkataanku itu selah Hong Polan dengan wajah termangu karena tak mengerti Sekalipun Li Tiong Hui berhasil menduduki kursi Beng Cu Belum tentu ia dapat menciptakan kebahagiaan serta ketenteraman dalam dunia persilatan Belum tentu ia bisa selamatkan umat persilatan dari bencana pembunuhan berdarah Sebaliknya, misalnya So Bon Giyok Hiong yang berhasil merebut kursi Beng Cu Belum tentu tidak akan membuat suasana dunia persilatan menjadi kacau balau Kalau toh perbedaan di antara mereka tidak terlalu jauh Buat apa pula kita mesti bersusah payah untuk melibatkan diri dalam persoalan ini? Dengan wajah termangu-mangu Hong Polan Awasi Lim Hon Kim tanpa berkedip sampai lama kemudian Ia baru bergumam saudara Lin, kau telah berubah, bahkan perubahanmu teramat banyak Mungkin saja aku memang telah berubah, tapi aku bisa berbicara demikian Karena aku sudah mempunyai pengertian yang lebih mendalam terhadap manusia serta kejadian yang ada dalam dunia persilatan Bila kita betul-betul ingin menciptakan kebahagiaan bagi dunia persilatan, maka kita harus menempuh jalan yang lain Hanya menggantungkan diri pada beberapa gelintir manusia saja tak akan bermanfaat banyak terhadap perubahan yang sama-sama kita dambakan Ya, sudahlah akhirnya Hong Polan berseru Kalau memang niatmu untuk tidak mencampuri urusan ini begitu kuat, aku juga tak akan membujuk lebih jauh Kau salah paham saudara Hong Polan, aku tidak punya pikiran untuk mengasingkan diri atau tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi Aku hanya berpendapat perebutan nama serta kedudukan Beng Cu bukan saja tidak akan menyelesaikan masalah bahkan akan menambah ruednya suasana Jadi aku berniat, belum selesai ucapan itu diutarakan, mendadak dia membungkam Hong Polan juga tidak mendesak lebih jauh, sambil memberi hormat katanya Kalau memang begitu aku harus mohon diri lebih dulu, sebab aku sedang melaksanakan tugas dari ayahku Maaf kalau aku tidak bisa mengantar Sambil melompat naik ke punggung kudanya Hong Polan berpaling sambil berseru Saudara Lim, kapan kita dapat berjumpa kembali? Lim Hong Kim berpikir sejenak, lalu sahutnya Hari Tiong Chiu tahun depan aku akan menunggumu di rumah makan Ohoklo di kota Buchong Baik, sampai waktunya nanti aku pasti akan datang memenuhi janji selesai bicara Dia mengeplak kudanya berlalu dari sana Lim Hong Kim menunggu sampai bayangan tubuh Hong Polan lenyap dari pandangan baru berangkat menuju ke tepi telaga Kepada seorang nelayan yang kebetulan perahunya sedang berlabuh Ia berjalan mendekat sambil menggapai Melihat ada orang menggapai, nelayan itu segera menjalankan perahunya mendekat Tapi setelah berada di tepi pantai dari begitu melihat wajah Lim Hong Kim yang sangat aneh Ia menjerit kaget kemudian memutar perahunya dan buru-buru kabur dari situ Lim Hong Kim segera menghimpun hawa murninya Tiba-tiba ia melejit ke udara dan melompat naik ke atas perahu nelayan itu Si nelayan adalah seorang kakek berusia 50 tahunan Ia semakin ketakutan setelah melihat Lim Hong Kim mampu melayang di udara untuk hinggap di geladak perahunya Dengan perasaan cemas bercampur ngeri Serunya berulang kali Tuan, aku hanya nelayan yang hidup miskin dan sengsara Lim Hong Kim merogoh sakunya mengeluarkan sekeping emas yang beratnya paling tidak di atas lima tahili Ia berseru sambil menyodorkan emas tersebut kehadapan nelayan itu Kakek kau tak usah takut, aku bukan penyamun Terbelalak sepasang metu nelayan itu melihat emas seberat itu Tapi dia tak berani menerima pemberian itu Hanya katanya berulang kali Tuan, kalau ada urusan katakan saja Sedang uangmu itu, aku tak berani terima Geli juga Lim Hong Kim melihat sikap nelayan yang jelas menginginkan uang emas tersebut Tapi tak berani menerimanya sambil meletakkan emas tersebut ke tangannya Ia pun berkata, antar aku ke Bukit Tong Ting Sebelah barat, sedang emas itu Anggap saja sebagai ongkos penyeberangan Aku akan beristirahat sejenak setelah tiba di Bukit Tong Ting Panggillah aku Selesai berkata dia masuk ke dalam ruang perahu Duduk bersilah dan mulai mengatur pernapasan Entah berapa saat sudah lewat Tiba-tiba dari luar ruang perahu Kedengaran kakek itu berseru Kita sudah sampai di Bukit Tong Ting Buru-buru Lim Hong Kim berjalan keluar dan berdiri di ujung geladak Sambil memberi petunjuk kepada nelayan itu Untuk melewati jalur masuk air menuju ke pesanggerahan pengubur bunga Begitu tiba di tempat tujuan Pemuda itu segera menghimpun tenaga dalamnya Sambil berseru, ada orang kah di sini? Suara teriakan itu kedengarannya tidak terlampau keras Tapi suaranya dapat bergemas sampai ke tempat yang cukup jauh Tak selang beberapa saat kemudian dari balik bebat Tuan muncullah Hiang Kyo yang berbaju hijau Tampak wajahnya murung dan diliputi perasaan sedih yang mendalam Begitu mengetahui orang yang datang adalah Lim Hong Kim Dengan wajah girang ia segera menegur Apakah Lim Siang Kong yang datang? Yeeaa, aku memang Lim Hong Kim Sungguh kebetulan kedatangan Lim Siang Kong Ayoh cepat naik kemari Seruhi yang kiyok cepat Lim Hong Kim berpaling dan memandang nelayan itu sekejap Kemudian pesannya setelah meninggalkan Tempat ini, jangan sekali-kali kau singgung tentang tempat ini Mengerti seraya berkata, dia melompat naik ke daratan Nelayan itu berjanji berulang kali Kemudian memutar perahunya dan bergerak meninggalkan tempat itu Sambil maju menyongsong Hiang Kyo kembali Pemuda itu berseru, baru saja Nona memanggil namamu Sungguh beruntung kau datang tepat pada waktunya Apakah penyakit Nona Pek semakin parah? Bukan cuma parah, jiwanya sudah kritis Setiap saat ia dapat menghembuskan napasnya yang terakhir Tak lama setelah Siang Kong pergi Nona berjalan keluar dari ruang rahasia Tapi ia segera pingsan kembali setelah mengetahui bahwa Siang Kong ditangkap seobong jiok hiong Akibatnya aku dan Enci Syok Buwe jadi panik dan ketakutan setengah mati Setelah berusaha sedapat mungkin Akhirnya Nona berhasil disadarkan kembali Lantas berada di mana Nonamu sekarang tanya Lim Hon Kim dengan perasaan sedih Kini dia berada di kamar tidurnya di Loteng Seraya berkata dia menarik ujung baju pemuda itu Dan mengajaknya berlarian menuju ke bangunan Loteng Ketika tiba di kamar tidur Peksi Hiang Mereka menjumpai Syok Buwe sedang berlutut di depan pembaringan sambil memegangi lengan Peksi Hiang dan menangis terseduh-seduh Dengan agak tertegun Hiang Kyok segera berseru Cici Syok Buwe, Nona dia Syok Buwe mengangkat kepalanya memandang Hiang Kyok dan Lim Hon Kim sekejap Kemudian serunya sesenggulkan, Nona, dia, 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 sesaat ia tak sanggup melanjutkan kata-katanya Karena sudah meledak isak tangis dayang tersebut Apakah Nona sudah putus nyawa bisik Hiang Kyok dengan metu Terbelalak lebar dan air metu bercucuran membasai pipinya Aku rasa Nona sudah tak punya harapan Sungguh jerit Hiang Kyok sambil melompat dan Menubruk ke arah pembaringan Buru-buru Lim Hon Kim merentangkan tangan kanannya Menghadang jalan maju Hiang Kyok sambil berkata menjegah Jangan semelarangan bertindak Kini kondisi tubuhnya sangat lemah Jangankan sedang sakit parah Berada dalam keadaan bugar pun Dia tak berakal tahan menerima tubrukanmu itu Apalagi kondisinya sekarang sudah teramat kritis Berada dalam keadaan seperti ini Sesungguhnya tak ada perbedaan antara lelaki maupun wanita Lim Hon Kim sendiri pun merasa teramat sedih dan peluh hatinya Cuma ia masih sanggup menjaga ketenangan Setelah agak tertegun sejenak Hiang Kyok menggut-manggut Betul juga perkataan Lim Siang Kong Pelan-pelan Lim Hon Kim berjalan Menghampiri pembaringan dan memeriksa keadaan gadis itu Tampak para muka Pek Siang pucat pia seperti mayat Matanya terpejam rapat sedang hembusan napasnya sudah tak nampak Terdengar Syok Buwe berkata dengan sedih Lim Siang Kong Dengus napas nona sudah berhenti kurang lebih separuh hiu lamanya Dengan sangat berhati-hati Lim Hon Kim menyingkap selimut yang menutupi tubuh Pek Siang Lalu dia tempelkan telapak tangannya di atas dada gadis itu dan mencoba memeriksa detak jantungnya Setelah diperiksa dengan seksama Ternyata dirasakannya jantung si nona masih berdetak Meski sudah teramat lemah Sesudah termenung sejenak Lim Hon Kim pun berpaling ke arah Syok Buwe serta Hiang Kyok dan berkata Kondisi penyakit yang diderita nona Pek sudah mencapai taraf yang berbahaya sekali Aku rasa hanya ada satu jalan pintas yang dapat kita lakukan sekarang Jalan pintas bagaimana tanya Syok Buwe? Aku hendak menggunakan tenaga dalam untuk Membantu peredaran darah di dalam tubuhnya Dengan bertambah cepatnya aliran darah dalam tubuhnya Otomatis jantung yang memompa darah akan ikut bergerak lebih cepat Dengan begitu dia akan segera tersadar kembali Care ini sangat baik Selah Hiang Kyok dengan perasaan cemas Tapi ada satu hal yang perlu kujelaskan lebih dulu Kondisi nona Pek saat ini sudah terhitung setengah mati Setiap saat ada kemungkinan napasnya berhenti sama sekali Tapi ada kemungkinan juga dia akan hidup terus Sebaliknya bila menggunakan caraku ini mungkin saja dia Akan segera tersadar kembali Tapi kemungkinan besar jantungnya segera akan berhenti berdetak dan mati Bagaimana dengan perbandingan kesempatan untuk mati dan hidup? Seharusnya 50 banding 50 Antara mati dan hidup masing-masing menempati setengahnya Syok Buwe termenung berpikir sejenak Kemudian katanya seraya mengangguk Baiklah, Lim Siang Kong boleh segera turun tangan Kini aku sudah bertekad akan mengorbankan diri untuk menemani majikanku untuk selamanya Bila mana nona putus napas nanti Tolong Lim Siang Kong ajak adik Hiang Kyok untuk segera tinggaikan tempat ini Aku akan gerakan semua peralatan rahasia untuk mengunci pesang gerahan pengubur bunga ini dari dalam Kemudian akan kukirim tubuh nona ke ruang bawah tanah dan di situ aku akan menemani jasadnya untuk selamanya Tidak, aku tak mau pergi tukas Siang Kyok sambil melelahkan air mata Aku akan tetap tinggal di sini menemani arwah nona Aku rasa lebih baik kalian berdua tak usah bersikeras lantaran persoalan ini Ujar Lim Hon Kim pelan, orang baik selalu dilindungi Tian Siapa tahu nona Pek segera akan tersadar kembali Sembari berkata dia bangunkan tubuh Pek Siang dengan tangan kirinya Sementara tangan kanannya langsung dihantamkan ke atas jalan darah Mia Bun Hiat keras-keras Tampak tubuh Pek Siang yang kurus kecil itu tiba-tiba saja bergetar keras Dari mulutnya menyembur keluar segumpal riak kental Kebetulan sekali pada waktu itu Lim Hon Kim sedang memutar wajahnya untuk memeriksa dengus napasnya apakah sudah berfungsi atau belum Tak ampun lagi semburan riak kental itu persis menyembur di atas wajah anak muda itu Padahal saat itu dia sedang mengerahkan segenap tenaga dalamnya untuk mendesak peredaran darah di tubuh Pek Siang Agar lancar kembali, dengan sendirinya dia pun tak dapat menyeka riak kental yang menempel di wabahnya itu Sepasang mata Pek Siang yang semula terpejam rapat, pelan-pelan membuka kembali ketika menyaksikan wajah Lim Hon Kim Dinodai oleh riak kentalnya tanpa disadari pemuda itu, tak kuasa lagi ia tersenyum Tak terlukiskan rasa gembira Syok Bu Wee serta Hiang Kiok setelah menyaksikan sekulum senyuman mulai menghiasi wajah majikannya Tak tahan mereka menjerit keras, Nona telah mendusin Lim Hon Kim menghembuskan napas panjang, pelan-pelan ia menarik kembali telapak tangannya dari atas jalan darah Mia Bun Hiat Gumamnya, sungguh beruntung usahaku berhasil Dengan lembut dan penuh kasih sayang Pek Siang menyeka riak kental dari wajah Lim Hon Kim Lalu bisiknya, kau sudah kembali? Yeaa, aku sudah kembali Dari bawah bantalnya Pek Siang mengeluarkan sebatang jarum mas yang segera ditusukan ke atas jalan darahnya Semangat dan tenaganya seketika menjadi bugar kembali, wajahnya yang semula pucat pias kini pun mulai dihiasi warna semu merah Embali ia bertanya, So Bon Giok Hiong membebaskan kau Lim Hon Kim tidak menjawab, sebaliknya segera menegur, kondisi badanmu sudah demikian lemah dan rapuh Kekuatanmu juga belum pulih kembali, kenapa kau gunakan lagi jarum mas itu untuk merangsang daya tahan tubuhmu? Apakah tindakanmu ini tidak keliru besar? Sambil tersenyum Pek Siang menggeleng, kembali desaknya, cepat beritahu aku Apakah So Bon Giok Hiong yang membebaskan kau? Aaaai, panjang untuk diceritakan Tidak mengapa, aku bisa mendengarkan dengan penuh kesabaran Terpaksa Lim Hon Kim mengisahkan kembali pengalaman yang dialaminya secara ringka Betul juga, Pek Siang mendengarkan dengan penuh perhatian Begitu selesai kisah tersebut ia baru berkata sambil tersenyum Li Tiong Hiong gagal dalam urusan bercinta Lumrah bila dia alihkan pikiran serta perhatiannya ke masalah nama serta kedudukan Apakah dia memang berniat membebaskan So Bon Giok Hiong? Seandainya So Bon Giok Hiong tewas, maka Li Tiong Hwi akan kehilangan lawan tangguh Bila begitu keadaannya, maka tidak gampang jika dia pingin menduduki tahta sebagai Bulim Beng Cu Kalau begitu apa yang diucapkan So Bon Giok Hiong ada benarnya juga Berarti, mendadak ia batal meneruskan kembali kata-katanya Berarti tiada seorang manusia pun di dunia ini yang dapat dipercaya bukan sambung Pek Siang sambil tersenyum Lim Honki menghela nafas panjang A-A-A-A-I, tampaknya memang tidak mudah bagi manusia untuk melepaskan diri dari masalah nama, kedudukan serta ambisi Berarti tidak gampang juga menjadi manusia seperti Chuang, pendekar Chu yang disegani dan dihormati seluruh umat persilatan Tanda petik Benar, Sahut Pek Siang sambil tertawa, memang sulit bagi seseorang untuk melepaskan ambisi serta cita-citanya Li Tiong Hwi sengaja melepaskan So Bon Giok Hiong karena dia hendak memanfaatkan kehadiran serta keberadaannya untuk menduduki bangku sebagai Bulim Beng Cu Kemudian dengan posisinya tersebut ia bisa memerintah seluruh umat persilatan untuk beradu kekuatan dengan So Bon Giok Hiong, atau dengan perkataan lain dia hendak mengorbankan entah berapa banyak nyawa serta darah umat persilatan untuk memuaskan ambisinya itu A.A.A.I, dasar pemikiran perempuan Umpat Lim Hon Kim Mendadak ia teringat Pek Siang juga seorang wanita Buru-buru ia tutup mulutnya kembali Pek Siang tertawa lalu berujar Jangan terlalu menyalahkan Li Tiong Hwi seandainya aku menjadi dia Aku pun pasti akan lepaskan So Bon Giok Hiong Ia gagal dalam bercinta, bila semua pikiran dan perhatiannya tidak ditujukan untuk mencari nama serta kedudukan, bagaimana mungkin ia dapat melanjutkan hidup ini? Lim Hon Ki menghela nafas panjang A.A.A.I, nyata sekali manusia memang egois Dalam suasana dunia persilatan yang begini kalut, kau memang tidak harus mati dalam usia muda Pek Siang tertawa cekikikan bila aku mati sekarang Dalam bayanganmu tentulah aku seorang gadis yang begitu cantik, begitu baik dan sempurna Sebaliknya bila aku hidup lebih lama lagi, mungkin saja aku akan berubah sejahat So Bon Giok Hiong atau Li Tiong Hwi Kalau harus berubah, biarlah kau berubah pikir Lim Hon Kim di dalam hati Dunia persilatan memang dipenuhi intrik dan tipu musliat Tak seorang manusia pun yang begitu sempurna Mungkin saja orang yang betul-betul baik tak mau menerjunkan diri ke dalam dunia persilatan A.A.A.I Kalau toh di dunia ini sudah terdapat begitu banyak orang jahat Sekalipun kau berubah menjadi jahat pun tak menjadi masalah Setitik atau sedaskomair adalah sama saja Sementara dia masih termenung, tiba-tiba terdengar peksih yang berkata dengan lembut Saudara Lim, aku tidak tahu sedari kapan kau tinggalkan ruang rahasia Padahal sudah cukup lama aku mendusin dulu Aku suka menyendiri dalam suasana yang amat hening dan tenang Aku dapat melupakan segala masalah yang membelenggu diriku Aku dapat melupakan kondisiku Yang setiap saat dapat mati, tapi, tapi sekarang, aku tak dapat berperasaan seperti itu Air matu jatuh berlinang membasahi wajahnya yang cantik Lanjutnya, sekarang aku takut hidup sendiri, aku pun takut menghadapi kematian Bukankah ilmu sesat sembilan iblis dapat membantumu untuk menyembuhkan penyakit yang kau derita? A-A-A-I, setelah kulatih ilmu sesat sembilan iblis tersebut Aku akan menghancurkan kenangan yang indah dan sempurna tentang diriku Aku akan berubah, berubah menjadi seorang gadis yang jahat, jahat sekali Kalau harus berubah, biarlah berubah Peksihi yang tertegun serunya, kalau aku berubah menjadi begitu jahat, apakah kau tetap akan mengawini aku? Tentu saja jawab Lim Hon Kim setelah termenung sejenak Dengan penuh rasa sedih Peksihi yang menggegam tangan kanan Lim Hon Kim rat-rat Katanya lirih, aku tak ingin mempelajari ilmu sesat sembilan iblis Namun aku pun lebih-lebih tak pingin mati, A-A-A-I Ternyata hidup dan mati merupakan dua sudut yang saling berlawanan Oh saudara Lim, kenapa kau tidak diberi kesempatan untuk memilih yang terbaik di antara kedua hal itu? Lim Hon Kim tertawa lepas, katanya Latihlah ilmu sesat sembilan iblis dengan perasaan legat Jangan cemas, apa yang telah ku janjikan sampai mati pun aku tak akan menyesal Aku percaya kepadamu, Pek Asih yang manggut-manggut Seandainya waktu itu aku betul-betul berubah menjadi amat jahat Ingatlah baik-baik akan segala kebaikan yang kumiliki sekarang Perubahan tersebut bukan menjadi kehendakku yang sebenarnya Agaknya dalam waktu yang amat singkat ini dia telah membuat satu keputusan Dengan wajah penuh kebulatan tekat sambungnya Akan kuingat selalu sumpah dan janjimu hari ini Moga-moga saja aku dapat mengendalikan perubahan sifat dan sikapku setelah berlatih ilmu sesat itu Dengan kecerdasan serta kemampuanmu sekarang Siapa tahu sebelum terperosok lebih dalam Kau sudah berhasil menemukan jalan keluarnya Kata Lim Hon Kim sambil menggenggam tangannya dan tertawa Senyuman yang amat cerah dan memabukan segera menghiasi wajah Pek Si Hyang Mendadak pintanya, rangkul dan peluklah aku erat-rat Lim Hon Kim meragu-ragu Ia tak berani melakukan permintaan itu Sambil tertawa kembali Pek Si Hyang berkata Bukankah aku sudah menerima pinanganmu? Kini aku sudah menjadi istrimu, kenapa harus malu-malu? Eh, betul juga perkataanmu seru Lim Hon Kim Dengan cepat dia merangkul gadis itu dan memeluknya erat-erat Siok Buwe dan Hyang Kyok saling bertukar pandangan Sambil tertawa diam-diam mereka mengundurkan diri dari situ Saat yang paling mengembirakan seringkali berlalu begitu cepat Tanpa terasa sudah dua jam lebih Pek Si Hyang bersandar dalam pelukan Lim Hon Kim Sambil menikmati hangatnya rangkulan pemuda itu Akhirnya ia membuka matanya memandang cahaya matahari di luar jendela Lalu berbisik Saudara Lin, sudah saatnya kau pergi Pelan-pelan Lim Hon Kim bangkit berdiri Tanyanya sambil menatap gadis itu dengan penuh kemesraan Sampai kapan aku baru boleh menjengukmu lagi? Tidak usah kemari menjengukku lagi Bila latihan ilmu sesatku telah berhasil Dalam setahun saja dasarku sudah kuat Aku pasti datang mencarimu sendiri bila aku gagal menguasai diri hingga tersesat Paling banter tiga hari kemudian aku sudah mati Kalau sudah begitu, meski kau datang menjengukku juga tak ada gunanya Baik, aku akan menantimu Tapi, jejakku tak menentu Kemana kau hendak mencariku? Asal aku berhasil lolos dari cengkeraman pemaut Aku pasti punya care untuk menemukan dirimu Sahut Pek Sihi yang sambil tertawa Dengan penuh kasih sayang Lim Hon Kim menggenggam tangan Pek Sihi yang erat-erat Bisiknya, kau harus baik-baik menjaga diri Pek Sihi yang tertawa Lalu menukas Bila aku dapat lolos dari kematian Kehidupanku selanjutnya merupakan pemberianmu Mendadak Lim Hon Kim teringat kembali janjinya dengan Hong Polan Segera ujarnya lagi Hari Tiong Chiu tahun depan Aku punya janji dengan seorang teman untuk bertemu di rumah makan Ui Ho Lu Bila kau berhasil melatih ilmu sesat sembilan iblis Tak ada salahnya datang menjumpaiku di situ Moga-moga saja aku bisa teringat dengan tanggal tersebut Serta dagang memenuhi janji Setelah menghela nafas panjang Pek Sihi yang melanjutkan Seandainya aku gagal melewati pintu kematian Sampai waktunya aku pasti akan berusaha menyampaikan warta kematianku itu kepadamu Moga-moga Tian selalu melindungi orang banyak Bisik Lim Hon Kim sedih Dengan wajah dibasahi air mata Pek Sihi yang berkata lagi sembari tertawa Cinta kasih Saudara Lim yang lebih dalam daripada Samudera Telah membantu aku terlepas dari pintu kematian Ia berhenti sejenak matanya yang besar berkedip beberapa kali Hingga air matanya bercucuran makin deras Terusnya, semoga Saudara Lim bisa jaga diri Baik-baik, dalam menghadapi segala persoalan Usahakan untuk bersabar Kau harus menanti kedatanganku Baik, aku berjanji akan tetap setia menantimu Kini waktu amat berharga bagimu Biar aku mohon diri lebih dulu Siok Buwe, di mana kau Pek Sihi yang segera berteriak keras Siok Buwe menyahut sambil munculkan diri Ada perintah apa? Nona tanyanya Antar Lim Siang Kong Waktu pulang nanti gerakan semua alat rahasia Dan tutup rapat pesanggerahan pengubur bunga Siok Buwe mengiakan dan berjalan duluan Setelah mengantar Lim Hon Kim sampai ke daratan seberang Ia baru berbisik Lim Siang Kong Perasaan cintamu telah mengharukan hati Nona Hingga muncul kembali niatnya untuk hidup Ini sama artinya dengan kau telah selamatkan jiwaku Serta adik Hyang Kyok Untuk itu Budak merasa sangat berterima kasih Kau kelewat serius Cukup asal kalian baik-baik melayani Nona kalian Selaseng pemuda cepat Siok Buwe manggut berulang kali Kemudian ia baru memutar sampahnya dan berlayar balik ke persanggerahannya Perasaan dan pikiran Lim Hon Kim saat ini sangat ringan, lega dan gembira Kendatipun perjalanannya ke persanggerahan pengubur bunga kali ini dilakukan tergesa-gesa tanpa rencana Namun ia justru telah menyelesaikan suatu masalah yang amat besar Ketika mengayunkan langkahnya dengan santai menelusuri jalan setapak Mendadak ia mengendus bau harumarak dan hidangan yang melelahkan liur Saat itulah ia baru teringat bahwa sudah hampir sehari ia belum mengisi perut Ketika mendongakan kepalanya Terlihat olehnya sebuah rumah makan dengan merek pek huntian berada di hadapannya Dengan langkah lebar ia segera memasuki rumah makan itu dan langsung naik ke tingkat kedua Tempat itu merupakan sebuah kota yang terletak persis di tepi telaga Tai O Meski kotanya tidak terlalu besar namun ramainya bukan kepalang Ketika Lim Hon Kim tiba di depan rumah makan itu Seorang bocah berbaju serba putih segera maju menyongsong kedatangannya seraya menyapa Tuan, hendak pesan apa? Bocah ini berwajah bersih dan halus, pakaiannya rapi, sama sekali tak punya tampang sebagai seorang pelayan Coba sediakan sepoci arak wangi serta empat macam sayur Bocah itu mengiakan dan segera berlalu dari situ selang beberapa saat kemudian Bocah itu sudah muncul dengan membawa arak dan hidangan yang dipesan Diam-diam Lim Hon Kim berpikir jika dilihat dari gerak geriknya Jelas orang ini tidak mirip seorang pelayan Lalu siapa dia berpikir begitu, tak tahan ujarnya Saudara cilik, bagaimana kalau ku undang kau untuk menemani aku bersantap? Hamba tidak berani, tampit bocah itu cepat-cepat Empat samudera adalah sahabat, setiap orang adalah tetangga Apalagi usaha rumah makan ini tidak terlampau sibuk Kenapa tidak kau temani aku makan bersama? Hamba tak pandai minum arak, biarlah maksud baik tuanku terima dalam hati Selesai memberi hormat buru-buru dia membalikan badan dan berlalu dari situ Saudara cilik, harap tunggu sebentar Bisik Lim Hon Kim sambil bangkit berdiri dan menghadang jalan perginya Bocah itu pura-pura tidak mendengar begitu Membalikan badan ia segera kabur dari situ Tindakannya ini justru menimbulkan rasa curiga Lim Hon Kim Tanpa banyak bicara ia ayunkan tangannya mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kanan bocah itu Lalu tegurnya dingin, kenapa sih kau kabur? Bocah itu nampak sangat gelalisah bercampur panik Ia berusaha meronta dengan sepenuh tenaga Sayang sekali cengkeraman yang dilakukan Lim Hon Kim ini sangat kuat dan kokoh Bagaimanapun bocah itu mencoba untuk meronta namun usaha itu tetap gagal Sampai akhirnya ia mulai menangis Lim Hon Kim bertambah curiga Tanpa banyak bicara ia toto jalan darah Bisu bocah itu hingga tak mampu bersuara lagi Pengalamannya selama berapa waktu terakhir Membuat anak muda ini semakin memahami segala macam intrik dan tipu muslihat dalam dunia persilatan Juga meningkatkan kewaspadaannya terhadap keadaan di sekeliling tempat tersebut ia punya Pengalaman buruk dengan Chow Hwa Lo Jin yang menyebabkan ia salah makan dan keracunan Pengalaman pahit ini membuat dia selalu waspada Tingkah laku si bocah yang gugup bercampur panik Semakin membangkitkan perasaan curiganya Dengan sikap ia melongo keluar tirai Melihat di situ tak ada orang lain Dengan cepat dibopongnya bocah itu masuk ke dalam ruangan Kemudian bisiknya Saudara cilik Aku tidak bermaksud mencelakaimu Jangan takut Bila ada sesuatu masalah yang menyusahkan dirimu Katakan saja kepada ku terus terang Dengan tertotoknya jalan darah bisu di tubuh bocah itu Biar ingin berbicara pun sulit buat bocah itu untuk bicara Hanya air matanya bercucuran dengan deras membasahi wajahnya Dengan kening berkerut kembali Lim Hong Kim berkata Bisa saja ku bebaskan totokan pada jalan darah bisumu sekarang Cuma kalau kau mencoba kabur Berarti kau hendak mencari penyakit buat diri sendiri Selesai bicara Ia menotok bebas jalan darah pada tubuh bocah itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!